Halo, salam youtuber, balik lagi bersama saya dengan Heron di channel youtube Heron Farin. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang seputar youtube yang akan saya bagikan pada siang hari ini. Topik pembahasannya sangat menarik yang akan saya sampaikan, yaitu cara melihat retensi penonton di youtube. Langsung saja saya akan memberikan informasi tentang retensi penonton di youtube. Saya sudah masuk di video channel di studio youtube, saya akan memilih satu video yang akan saya jelaskan mengenai tentang retensi penonton di youtube. Saya akan coba klik, lalu masuk ke analisis. Untuk sebelumnya, mohon dukung subscribe dan pencet notifikasi bellnya ya, agar mendapat video-video saya di hari berikutnya. Oke lanjut, disini saya sudah mencoba klik video dan membuka analisis video untuk saya bahas tuntas tentang retensi penonton di youtube. Kita bisa lihat ya, ini retensi penonton youtube di channel saya, saya mendapatkan sekitar 40,2% dengan durasi tonton rata-rata 1 menit 46 detik. Ini menandakan 40% ini sudah cukup baik ya, karena retensi penonton di youtube yang saya ketahui minimal 30-40 ke atas itu sudah lumayan cukup bagus. Karena ada peningkatan melalui retensi penonton yang kita lihat di channel. Dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai retensi penonton. Retensi penonton adalah ukuran jumlah video yang ditonton oleh audiens atau para penonton ya, untuk menunjukkan jumlah video yang ditonton oleh penonton. Jadi kita bisa lihat penonton atau audiens yang menonton video kita, kita bisa melihatnya langsung di retensi penonton ini dengan diagram yang kita bisa lihat di analisis channel. Seperti itu teman-teman ya. Dan kita bisa melihat secara langsung untuk audiens apakah penonton tersebut menonton video kita dari awal hingga selesai, atau penonton bisa langsung menonton video kita langsung di skip, langsung ambil ke poin intinya saja di video kita sejak upload di youtube. Kita bisa lihat ya di sini, retensi penontonnya, dan saya coba akan melihat retensi penonton video yang saya miliki, teman-teman juga bisa melihat ya di analisis channel. Karena retensi penonton ini sangatlah penting untuk kita melihat interaksi penonton yang menonton video kita di youtube. Ini sangat harus kita perhatikan untuk meningkatkan kualitas konten kita untuk kita berikan di youtube. Dan ini adalah diagram yang saya dapatkan retensi penontonnya ya. Kita bisa lihat di sini, karena saya menggunakan handphone, tidak menggunakan laptop, jadi mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya teman-teman. Ini adalah grafiknya ya, ini yang paling atas, ini saya waktu upload video ke youtube, dia paling atas. Jadi langsung turun drastis di sini, karena saya tidak membuat intro di video saya. Ini juga menjadi pembelajaran buat saya, agar ke depannya, supaya saya membuat intro 10-15 detik di awal, agar supaya mendapatkan perhatian penonton dengan topik yang kita bahas di video tersebut. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini ya, ini ada grafik-grafiknya dan juga ada persentasenya. Saya akan coba melihat di sini, saya ada lonjakan satu video, videonya kayaknya di sini. Oke, ini lonjakan ya, saya akan coba... Agak susah di sini. Jadi kalau lonjakan di sini menandakan adalah video kita yang ditonton oleh penonton itu mereka menonton ulang atau membagikan video tersebut. Contohnya mereka membagikan video kita lewat media sosial atau mereka bagikan ke grup. Dan mereka juga bisa menonton ulang ya, karena penasaran dengan video yang kita setiap upload ke YouTube. Atau kita bisa lihat secara langsung ini di panduan diagramnya ya, di sini. Jadi kita bisa memahami retensi penonton di YouTube, kita bisa melihat secara langsung diagramnya. Jadi diagram di YouTube itu ini sangat membantu sekali ya, karena untuk meningkatkan kualitas retensi penonton, kita harus meningkatkan CTR dan durasi waktu tonton untuk membuat penonton kita betah langsung di YouTube. Karena itu yang diinginkan oleh YouTube ya, penonton betah di YouTube. Seperti itu. Ini kita bisa lihat garis mendatar ini menandakan pada diagram penonton-menonton dari awal hingga selesai. Sampai akhir ya, ini kita bisa lihat di diagramnya. Dan kita bisa lihat di sini yang saya tadi ada maksud diagram lonjakan tersebut. Karena tadi saya nggak bisa klik di sini presentasenya ya. Nah, ini lonjakan itu muncul ketika ada peningkatan jumlah penonton yang menonton-menonton ulang. Jadi peningkatan itu mereka menonton secara berulang dengan video kita dan ada terjadi lonjakan. Dan yang di bawahnya ini ada dua garis merah ini menandakan penurunan berarti penonton melewati atau berhenti menonton video Anda di bagian tertentu. Jadi maksudnya penonton berhenti menonton video kita sejak kita upload ke YouTube. Seperti itu gambarannya ya. Oke, untuk kesimpulannya mengenai retensi penonton ini sebenarnya kita memang harus meningkatkan dan menjaga kualitas konten kita di YouTube dengan membuat video yang baik dan bagus dan juga berikut thumbnail dan durasi waktu tonton. Karena kedua kategori ini, inilah nyawa retensi penonton kita agar supaya kualitas channel video kita sejak upload ke YouTube mendapatkan rating yang bagus. Jadi seperti itu teman-teman yang saya bagikan tentang cara melihat retensi penonton. Semoga bermanfaat dan rekan-rekan bisa melihatnya di channelnya masing-masing supaya dapat lebih baik dengan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini. Tolong bantu subscribe dan klik pencet belnya agar mendapat notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.